Beberapa wilayah kecamatan di Kawat Ngawi masih menjadi daerah langganan banjir saat musim penghujan. Upaya normalisasi saluran air dan waduk atau pedungan menjadi prioritas yang harus dilakukan. Bencana banjir masih menjadi ancaman bagi sebagian warga di Kabupaten Ngawi. Beberapa wilayah kecamatan seperti Kawadungan maupun Padas menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Bahkan pada selasa malam kemarin banjir menerjang desa Padas hingga meluap di jalan utama Ngawi-Caruban. Wakil Bupati Ngawi Dewi Rianton Jatmiko menjelaskan dalam jangka pendek agar tidak terjadi luapan air dampak hujan deras maka seluruh saluran air dilakukan normalisasi. Untuk jangka panjang dilakukan pelebaran saluran air serta renormalisasi sejumlah embung. Di samping itu Pemkap juga memproyeksikan perbaikan embung atau dam di sejumlah wilayah yang sering terdampak banjir. Dengan harapan selain sebagai upaya penanggulangan banjir juga dapat dimanfaatkan untuk aliran pertanian. Jadi ada beberapa titik yang tadi coba kita lakukan pengecekan. Yang pertama dalam waktu jangka pendek targetnya adalah meminimalisir agar tidak terjadi luapan air seperti kemarin sore. Ketika hujan deras atau hujan yang cukup tinggi itu perlu ada beberapa langkah. Lalu jangka panjang tentu saja titik atau tempat embung, dam, saluran yang itu menjadi faktor salah satu penyebab terhadap luapan air itu coba akan kita benahi. Mulai dari yang pertama targetnya adalah pelebaran terhadap volume saluran di jembatan. Ya titik jembatan mana yang kira-kira memang perlu harus dilakukan pembungkaran dan memperluas volume dubit air yang bisa melalui saluran di jembatan tersebut. Lalu dam, salah satunya dam ini yang jangka panjang nanti akan coba kita proyeksikan. Tidak hanya sebatas jam tersebut menjadi daya tambah terhadap fungsi pertanian tapi juga terhadap pengendalian banjir. Sementara itu beberapa saluran air yang merupakan kewenangan provinsi dan juga balai besar wilayah sungai BBWS Bengawan Solo akan dilakukan koordinasi untuk normalisasi dan perbaikan saluran air juga akan dilakukan. Termasuk inventarisir, pintu pengendali air yang mengalami pendangkalan. Sehingga dalam penanggulangan banjir ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.